Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin tentang politik. Iya-iya, tau kok, politik terkadang bikin pusing. Tapi gini lho, politik itu bukan cuma urusan bapak-bapak berjas yang berdebat di gedung mewah. Politik itu tentang kehidupan kita sehari-hari. Tentang jalan yang kita lewati, sekolah tempat kita belajar, layanan kesehatan yang kita terima. Coba dipikir deh, siapa yang menentukan berapa banyak pajak yang harus kita bayar? Iya, politisi. Siapa yang membuat aturan tentang udara dan air bersih? Betul lagi, politisi. Bahkan harga kopi pagi kita pun dipengaruhi oleh perjanjian dagang yang dinegosiasikan oleh, ya, politisi. Politik itu membentuk lingkungan kita dalam banyak hal. Dari pendanaan taman kota hingga sistem transportasi umum, keputusan yang dibuat oleh para pemimpin yang kita pilih itu memengaruhi rutinitas kita sehari-hari. Jadi, ya, politik bukan cuma konsep yang abstrak. Politik itu seperti udara yang kita hirup, jalan yang kita tijak, dan masa depan yang sedang kita bangun. Mungkin kamu berpikir, Hasan, aku kan cuma orang biasa. Apa pengaruhku? Nah, teman-teman, disitulah letak keindahan demokrasi. Suara kamu itu berharga. Suara kamu itu penting. Dalam demokrasi, kita rakyat punya kekuatan untuk memilih pemimpin dan meminta pertanggung jawaban mereka. Anggap saja setiap pemilihan umum itu seperti kesempatan untuk mempekerjakan atau memecat orang-orang yang membuat keputusan atas nama kita. Tidak suka dengan cara mereka mengelola pendidikan, jangan pilih mereka lagi. Merasa layanan kesehatan harusnya lebih terjangkau. Pilihlah orang yang punya visi yang sama. Suara kita adalah alat paling ampuh untuk menciptakan perubahan. Melalui suara, kita bisa didengar dan ikut menentukan arah komunitas, negara, bahkan dunia. Jadi, daftarkan diri kamu sebagai pemilik, cari tahu informasi, dan datanglah pada hari pemilihan. Suara kamu itu penting, dan pilihan kamu bisa membuat perbedaan. Oke, kita sudah memilih para pemimpin. Tapi, tugas kita belum selesai. Kita harus memastikan mereka menepati janji. Artinya, kita perlu memperhatikan apa yang mereka lakukan, bukan hanya apa yang mereka katakan. Baca berita, ikuti komentar pengamat politik, dan ikut serta dalam diskusi yang sopan. Ingat, politisi itu bekerja untuk kita. Kita berhak tahu apa yang mereka kerjakan dan bagaimana mereka menggunakan uang pajak kita. Jika mereka tidak menepati janji atau mewakili kepentingan kita, kita harus menegur mereka. Disinilah peran aksi protes damai, menulis surat kepada wakil rakyat, dan berdialog secara konstruktif. Demokrasi itu bertumbuh karena partisipasi aktif warganya. Tidak cukup hanya memilih, kita harus terinformasi, terlibat, dan berani meminta pertanggung jawaban para pemimpin kita. Bagian 4. Jangan tertipu. Melihat melalui tipu daya. Begini, politik itu penuh dengan tipu daya. Para politisi, terutama yang licik, adalah ahli dalam memutar balikan fakta. Mereka akan mengatakan apa yang ingin kamu dengar, memutar balikan fakta, bahkan berbohong untuk maju. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menjadi pemikir kritis. Jangan langsung percaya begitu saja dengan semua yang kamu dengar. Pertanyakan semuanya. Lakukan riset. Baca berita dari berbagai sumber. Periksa faktanya. Kita hidup di era informasi yang melimpah. Sangat mudah terjebak dalam ruang gema dan gelembung filter, di mana kita hanya melihat informasi yang sesuai dengan bias kita. Padahal, untuk menjadi warga negara yang terinformasi, kita perlu keluar dari ruang gema ini dan membuka diri terhadap beragam perspektif. Bagian 5. Jadilah agen perubahan. Memanfaatkan politik untuk kebaikan. Mungkin kamu berpikir, Hasan, semua ini kedengarannya suram. Masih adakah harapan? Tentu saja ada. Kita bisa menggunakan politik sebagai kekuatan untuk kebaikan. Kita bisa berorganisasi, mengadvokasi, dan mendorong kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai kita. Lihatlah semua kemajuan yang telah dicapai melalui aksi politik. Hak-hak sipil, hak pilih perempuan, hak-hak LGBTQ+. Kemenangan ini tidak terjadi dalam semalam. Kemenangan ini adalah hasil dari orang-orang yang bersatu. Menyuarakan aspirasi mereka dan menuntut perubahan. Entah itu memperjuangkan keadilan sosial, melindungi lingkungan, atau meningkatkan kualitas pendidikan, kita dapat menggunakan kekuatan kolektif kita untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Semuanya dimulai dengan memahami isu-isu terlibat dalam dialog yang sopan dan bekerja sama untuk menemukan solusi. Bagian 6. Melampaui Batas Negara, Isu Global, Dampak Lokal Begini, kita hidup di dunia yang saling terhubung. Apa yang terjadi di satu sudut dunia akan memengaruhi kita semua. Misalnya, perubahan iklim, pandemi, dan perdagangan global. Ini bukan sekadar konsep abstrak. Isu-isu ini memiliki konsekuensi nyata bagi kehidupan kita. Memahami politik global membantu kita memahami isu-isu kompleks ini dan bagaimana dampaknya terhadap komunitas kita. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat gambaran yang lebih besar dan menyadari bahwa kita semua berada dalam satu perahu. Ketika kita memahami kekuatan yang membentuk dunia kita, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang masa depan yang ingin kita ciptakan. Kita dapat mendukung kebijakan yang mendorong kerjasama internasional, keberlanjutan, dan asasi manusia. Kita bisa menjadi warga dunia yang peduli terhadap kesejahteraan manusia dan planet ini. Bagian 7. Cari tahu, terlibat, membentuk masa depan kita. Jadi, begitulah. Politik bukan hanya untuk politisi. Politik adalah untuk kita semua. Politik adalah tentang kehidupan kita, komunitas kita, dan masa depan kita. Politik adalah tentang menyuarakan pendapat kita dan membentuk dunia yang mencerminkan nilai-nilai kita. Langkah pertama adalah mencari tahu. Baca berita. Ikuti komentar pengamat politik dan terlibat dalam diskusi yang sopan. Semakin banyak yang kamu ketahui, semakin siap kamu untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian terlibatlah. Gunakan hak pilihmu dalam setiap pemilihan. Hubungi wakil rakyatmu. Jadilah sukarelawan untuk isu yang kamu pedulikan. Hadiri rapat umum. Kemungkinannya tidak terbatas. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan waktu, usaha, dan banyak orang yang bekerja sama. Jadi, mari kita mulai. Selamat menikmati.